Terima kasih. Dan saya melihat dalam beberapa tahun ini memang terjadi improvement yang luar biasa, bukan cuma dalam pencegahan, tapi juga di pemberantasan, kemudian juga penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini. Dan peredaran yang tidak gampang, bahkan di seluruh dunia pun tidak gampang mau melakukan betul-betul bersih. Yang penting kontin katanya Pak Putus Golosi tadi. Jadi target beliau 3 tahun mendatang, paling tidak sampai masa pensiun, beliau akan betul-betul fokus, dedicated untuk mengkontin narkotika ini dengan sekuat-kuatnya. Beberapa fasilitas luar biasa ya. Jadi data driven BNN ini. Kalau saya di buku Marketing 5.0 Technology for Humanity memang punya 5A, 5 elemen. Satu data driven. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya bisa agile, supaya cepat bekerja. Karena ini jaringan global kan. Global kan Indonesia. Nah, jadi data driven agile, tapi di tengahnya ada yang namanya predictive, kemudian ada yang namanya kontekstual, dan kemudian augmentative. Nah, disinilah terlihat tadi kerjasama antara human dan technology. Teknologinya lengkap, mutakir, sehingga bisa diperiksa semua keadaan-keadaan situasi, bahkan sampai penangkapan pun bisa dilihat seperti saya nonton film Homeland ya. Bagaimana penangkapan yang benar, tapi kepianahan manusia. Dan 4 tahun di Kolda Bali, membuat beliau menjadi makin matang di dalam memimpin BNN ini. Saya berharap supaya BNN ini nanti bisa terus mencegah, memberantas, kemudian menyetop penyalahgunaan, dan juga menyetop pendistribusian gelap. Dan saya kepingin, betul-betul berharap supaya amanah Presiden yang begitu hebat membuat BNN ini menjadi satu lembaga yang kuat. Sekarang orangnya juga kuat yang memimpin, ini bisa betul-betul melakukan perang ya Pak ya, terhadap narkoba ini. Itu saja, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.